Oke, di video kali ini saya ingin membuat tutorial cara merubah phone android menjadi phone iphone Ya, phone iphone Oke, langsung saja ke tutorialnya Nah, yang pertama-tama teman-teman download sebuah aplikasi Ini sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat Oke, kita langsung download Namanya Z-Phone Z-Phone, seperti ini Nah, inilah aplikasinya Jika sudah teman-teman download, buka saja aplikasinya Nah, di sini karena saya sudah membuka aplikasi Maka tampil seperti ini Bagi teman-teman yang baru download Nanti jika diminta izin Teman-teman izinkannya semua Oke, nah sebelum kita ubah phone-nya Saya akan kasih nampak dulu phone sebelumnya Ini, seperti ini phone-nya ya Nah, seperti ini phone-nya agak tebal Oke, sebelum kita edit Oke, langsung kita edit Kita masuk ke aplikasi Z-Phone Oke, iklan Nah, sebelumnya teman-teman scroll ke bawah Sampai ada style-nya ini Si Al Oke, klik ini Kita klik si Al Nah, di sini teman-teman cari Ketik saja phone-nya ya San Francisco Nah, seperti ini San, oke ini Nah, di sini Untuk phone-nya tidak tampil ya 4x4 tampilnya Karena di sini jaringan saya kurang bagus Ya Nah, teman-teman klik saja di sini Nah, nanti akan tampil seperti ini Oke Seperti ini tampilnya Tampilannya seperti ini Nah, jadi Teman-teman klik di sini Area ini Teman-teman download ya Download sampai keluar Apply ini Oke, jika sudah keluar Apply seperti ini Teman-teman klik saja di sini Nah, akan keluar seperti ini Teman-teman klik auto saja Auto recommended Ini akan mempermudahkan teman-teman Di saat pengubah font-nya Nah, selanjutnya kita palang lagi ya Palang ini di sini Untuk keluar Oke Nah, akan tampil seperti ini Selanjutnya kita ikuti Satu persatu ya Dari atas terlebih dahulu Nah, yang pertama kita klik Yang pertama install Samsung San Nah, di sini keluar dua Karena saya baru-barusan pakai Baru-barusan download aplikasi AV Player ini Yang kita pakai install paket ya Klik di sini saja Nah, oke sebelumnya Di sini saya pakai handphone Yaitu Samsung A31 ya Nah, di sini Akan mempan bagi Pengguna Samsung Untuk pengguna handphone lain akan tampil seperti lain Pokoknya ikuti saja dan baca di sini ya Oke, yang kedua Check the phone to Samsung Nah, kita check Phone to Samsung Nah, cek Nah, cek seperti ini Sudah, kembali saja Oke, iklan lagi Nah, selanjutnya yang ketiga Use Samsung account Be must check in Oke, kita sudah login Yaitu aplikasi Samsung app Yang sama dengan Playstore Saat masuk ke Samsung app Pasti kita buat akun ya Nah, itulah Kegunaan dari nomor tiga ini Nah, selanjutnya yang keempat Backup data Kita backup data setting Klik the last do with Nah, di sini kan checklist semua Kita hilangin checklist semua Pilih pengaturannya saja Oke, selanjutnya cadangkan Gunakan data soluler Nah, jika sudah Klik selesai Kita kembali Nah, sudah seperti ini Selanjutnya kita uninstall Samsung Sun Nomor lima ya Nah, klik di sini Klik OK Nah, di sini sudah keluar ya Samsung Sun sudah diuninstall Selanjutnya kita akan lanjut ke bawah How to check Oke, yang pertama install San Francisco Yaitu font tadi ya Nah, pilih install paket Oke, kita install Nah, di sini bisa teman-teman tunggu Sampai proses selesai Ya Oke, sudah Selanjutnya nomor dua Check the font to default Ya Pilih fontnya Yaitu default ya Nah, seperti ini sudah Selanjutnya kita ke nomor tiga Yaitu restore data Kita restore data Scroll Pilih less duit Nah, di sini kan pilih semua Teman-teman Hilangin checklist semua Pilih pengaturan aja Ya Oke, pengaturan Nah, selanjutnya pulihkan Gunakan data soler Kita tunggu sampai proses pemulihan data Nah, jika sudah klik selesai Nah, di sini saat menghapus cadangan lama Teman-teman klik nanti Nah, di sini teman-teman bisa lihat Fontnya sudah berubah ya Klik nanti aja Oke, kita kembali Klik tengah aja Seperti klik kembali ke home Nah, fontnya sudah berubah Coba kita cek di pengaturan Oke, fontnya sudah berubah Tadi kan fontnya agak tebal Di sini ya Oke, sekarang fontnya sudah berubah Menjadi font iPhone Oke, itu saja tutorial kali ini Semoga berhasil Dan jangan lupa share video ini Mana tahu ada teman yang membutuhkan Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya